1 butir kelapa parut 100 gram udang kering bawang merah besar 3 siung bawang putih daun jeruk secukupnya lengkuas serai cabai merah jinten, nanti ini saya haluskan dan kunyit oke pertama-tama masukkan kunyit bubuk ke dalam kelapa lalu diaduk rata setelah itu kita sangrai teruskan jinten cabai merah bawang merah bawang putih puas serai jatuh sekarang sangrai dulu kelapanya sebentar aja sampai dia agak kering ini kan basah jadi biar awet sangrai sebentar kira-kira kira-kira 3 menitan setelah seperti ini saya sisikan masukkan ke dalam sini nah ini yang udah disangrai teksturnya seperti ini ini bekasnya terus saya gunain lagi gak apa-apa ini saya pakai yang tadi kuali untuk ini ya masak sangrai kelapanya sekarang saya masukkan bumbu halus masukkan udang keringnya tambahkan garam tambahkan gula pasir tambahkan gula pasir selamat menikmati ini sudah kering ini tadanya sudah masak kalau kalian mau agak kering lagi boleh silakan tapi ini sudah mulai kering nah kita pindahkan ke dalam wadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati